selamat menikmati pepes buram pepes buram bukan kaleng bahan yang kita butuhkan untuk masakan kali ini adalah pertama-tama ada serai ada serai ada bawang merah ada bawang merah ada bawang putih juga ada jeruk ada daun jeruk ada tomat ada ikan gurame yang sudah bangjon pilet seperti ini ini fungsinya bangjon pilet seperti ini kenapa? pertanyaannya kan gitu supaya bumbu untuk pepesnya bisa bangjon letakkan di dalam tentunya ada bumbu merah kemudian ada bumbu kuning yang sudah bangjon siapkan pembuatan bumbu kuning ini akan ada di video berikutnya terus ada juga daun bawang yang sudah bangjon siapkan dan tidak lupa jahe oke ini jahe beberapa selai sudah bangjon siapkan untuk kalian semua dalam memasak pepes ikan gurame kita mulai dengan tahap pertama oke tahap pertama serai kita potong seperti ini kita potong seperti ini semua ya teman-teman bisa lihat potong seperti ini kemudian bawang merah yang sudah di kupas juga dipotong seperti ini kemudian bawang putih juga sama bangjon siapkan dan kita potong seperti ini kemudian daun jeruk oke perhatikan daun jeruk bagian tengah daun jeruk ini kita buang karena dia tulang dan agak keras kalau dimakan oke kita ambil bagian daunnya saja seperti ini ya nah setelah itu kita slice oke kita slice seperti ini oke kita siapkan tomat juga seperti ini oke kita siapkan potongan tomat seperti ini jahe yang sudah bangjon siapkan tadi bangjon iris tipis lagi iris tipis lagi iris tipis lagi oke daun bawang bangjon iris seperti ini oke 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 sobat-sobat bangjon daun bawang kita potong seperti ini sepertinya cukup kalian bisa lihat ya bumbu-bumbu atau bahan-bahan buat pepe sebu rame ini yang bangjon siapkan adalah seperti ini ada serai ada tomat ada bawang merah ada bawang putih ada daun jeruk ada jahe ada daun bawang oke sekarang kita mulai marinir atau bumbu untuk ikannya itu sendiri nah ikannya seperti ini oke kita kasih daun jeruk atau air jeruk untuk bahan-bahan oke kita kasih daun jeruk seperti ini kemudian kita kasih garam luar dan dalamnya kemudian luar dan dalamnya kita kasih garam kemudian juga ada lada bumbu nah ikan sudah selesai di marinir atau di kita kasih bumbu lanjutnya bumbu kuning yang sudah bangjon siapkan kita siapkan disini kita campur dengan bumbu merah yang tadi oke bisa kalian lihat kalian lihat ya kita campurkan kita campurkan disini kita campurkan disini oke semua bumbu sudah tercampur rata atau sudah tercampur kita tinggal aduk saja kita aduk dulu teman-teman ya jangan lupa kita aduk supaya bumbunya merasa dan bagus oke dalam proses mencampur bumbu halus ini bagi kalian kasih sedikit minyak kelapa kalian boleh menggunakan minyak apa saja boleh minyak olive oil minyak kelapa atau minyak yang kalian sukalah ini sudah tercampur teksturnya seperti ini oke sudah kita campur dan jangan lupa kita kasih garam sedikit di bagian bumbunya disini teman-teman semua tidak perlu menggunakan penyedap atau apa yang akan bikin sedap tapi dengan bumbu seperti ini pepes burame bangjon akan sedap oke sekarang waktunya kita bungkus dengan daun pisang kita siapkan dua lembar daun pisang seperti ini yang sudah kita haluskan yang sudah kita garang dengan minyak minyak panas atau api panas seperti ini kita ambil dua oke letakkan bagian bumbu ini di bawah kemudian ambil ikan gurame yang tadi masukkan bumbu yang sudah kita siapkan ini ke bagian dalam termasuk bagian ini tinggal kita ratakan saja semua bumbu yang sudah bangjon siapkan kita ratakan seperti ini oke bisa dilihat semua bumbu sudah tercampur bersama dengan guramenya oke bersama dengan guramenya sekarang kita tinggal bungkus bungkus seperti ini bungkus seperti ini dan bangjon memerlukan aluminium foil oke sedikit aluminium foil kenapa dalam membuat pepes bangjon ini mungkin teman-teman bertanya-tanya kok pepes menggunakan aluminium foil ya betul teman-teman bangjon semua pepes itu kan asli tradisional indonesia dan dia harus dibakar di arg atau istilah orang dibakar di charcoal arg ini tinggal kita bakar atau kita grill dengan catatan ini harus kita bungkus dengan aluminium foil supaya ininya tidak cepat hangus tidak cepat gosong tapi ikannya matang dengan sempurna oke seperti ini bisa teman-teman melihat ya bungkus saja satu lapis saja tidak tidak perlu banyak-banyak atau tidak perlu berlapis-lapis untuk membungkus bagian ini cukup dengan satu lapis saja jadinya seperti ini dan ini siap untuk kita grill sekarang ikutin Pak John gimana cara grillnya supaya kalian tahu masak pepes segeram asli dari Pak John kita letakkan di sini kita letakkan di atas grill supaya matang kenapa saya bilang harus menggunakan aluminium foil supaya daun pisangnya tetap bagus tapi guramenya matang dengan sempurna ini kita memerlukan memerlukan waktu kurang lebih 25 menit untuk menggrill guramenya ini oke supaya matang dengan sempurna oke ini pepes yang Bang John bakar tadi lihat bagian bawahnya itu sudah mengeluarkan asap berarti dia dalamnya itu sudah panas dan siap untuk dibalik karena proses satu bagian ini memerlukan waktu kurang lebih 10-15 menit baru dibalik kalau langsung kita balik dia tidak akan matang dengan sempurna oke kita balik seperti ini sudah terlihat bumbu kuningnya itu keluar sekarang kita panggang bagian satunya lagi oke sobat Bang John sepertinya bagian ini sudah matang dan saya rasa gurame ini juga sudah matang pepesnya oke mungkin waktunya kita tinggal angkat ya Bang John ambil piring dulu oke bang John angkat dulu seperti ini sudah matang oke kita lihat apakah pepes bang John ini terlalu matang oke dan lihat saya lihat ya teman-teman ya pepes gurame bangjon sudah matang lihat saya teman-teman lihat ya jadi tidak memerlukan waktu lama kalau di tradisional kan memang memerlukan waktu lama ya karena memang dia dicarkul dan seperti prosesnya untuk mengasap ikan ini kalau di restoran-restoran proses cepatnya seperti ini oke jangan dikira ini tidak matang pasti matang oke sekarang kalian bisa lihat gak teksturnya ya kan pepes gurame bangjon oke oke ya itu lepepes gurame bangjon sekarang kita cobain oke apakah betul-betul ini matang lihat matang oke kalian lihat matang kita cobain yang ada di deskripsi bawah video ini gurame pepes pepes manius dari bangjon hai guys jangan lupa like komen share and subscribe channel bangjon 99 mantap